Halo sobatku, ada video menarik buatmu, selamat berkunjung kembali di channel Smart TV Tikus mondok berhidung bintang atau tikus starno semol, kondilura kristata adalah salah satu hewan berbentuk paling aneh di dunia untuk hewan yang hampir buta, tikus ini adalah hewan yang sangat cepat ia dapat menemukan dan memangsa serangga atau cacing dalam waktu seperempat detik dilaporkan dari National Geographic saat karnivora kecil membajak tanah basah ia terus menggerakkan kepalanya dengan gerakan konstan tikus ini berburu mangsa dengan membenturkan hidung bintangnya ke tanah secepat mungkin yang dapat menyentuh 10 atau 12 tempat berbeda dalam 1 detik dengan setiap sentuhan, 100 ribu serabut saraf di hidung bintang mengirimkan informasi ke otak tikus ini itu 5 kali lebih banyak dari sensor sentuh di tangan manusia ciri-ciri fisik tikus starno semol berhidung bintang selain memiliki hidung berbentuk bintang yang aneh tikus ini terlihat seperti keluarga tikus lainnya ia memiliki tubuh yang besar, ekor yang berotot, dan kaki depan yang besar dengan jari-jari yang panjang untuk menggali tikus starno semol memiliki bulu pendek berwarna hitam pekat dan coklat tua di punggungnya organ berbentuk bintang yang dimiliki tahil alat adalah ciri fisik mereka yang paling menonjol ini terdiri dari 22 tentakel yang menggeliat dan diatur di sekitar alat pusat setiap tentakelnya ditutupi oleh 25 ribu reseptor sensorik yang dikenal sebagai organ aimer yang disuplai oleh sekitar 100 ribu serabut saraf tikus ini hidup di dataran rendah basah di Amerika Utara habitat aslinya membentang dari Quebec di utara hingga Georgia di selatan selain itu, tikus starno semol juga ditemukan di ketinggian hingga 5.500 kaki di pegunungan Apalacian tikus ini biasanya tidak diganggu oleh manusia karena habitatnya tidak dekat dengan pemukiman manusia tetapi mereka bertemu dengan predator alami lainnya di alam liar beberapa predator yang memangsa tikus starno semol adalah rubah, musang, sigung, burung hantu, dan elang selain itu, ancaman terbesar spesies ini mungkin adalah hilangnya habitat lahan basah yang terus berlanjut yang telah berkurang setengahnya sejak tahun 1600an tikus starno semol sangat sedikit yang diketahui tentang reproduksi tikus ini berhidung bintang termasuk bagaimana mereka mendapatkan pasangan atau bersaing sebelum kawin dari sedikit informasi ini, tikus starno semol diketahui bersama pasangannya di musim gugur dan tampaknya mereka tetap bersama hingga musim kawin di bulan Maret dan April saat mereka bersiap untuk bereproduksi, tikus ini mengalami perubahan fisik di mana testis mereka membengkak hingga 9% dari total ukuran tubuh mereka inilah fakta menarik dari tikus starno semol sobatku jika kalian tertarik dengan video ini jangan lupa subscribe channel ini sobatku terima kasih